assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama channel saya untuk konten kali ini pada pagi hari kita buat konten di kolam sendiri tepatnya lokasinya di Kecamatan Sijambe, Kewaten Subang, Jawa Barat ini teman-teman kolamnya kisaran ada 14 kolamnya ini saya budaya ikan bawal ya teman-teman kita ngasih pakan yuk pada pagi hari Alhamdulillah sekarang udah musim penghujan ya teman-teman nih ini ikannya udah pada ngumpul ya teman-teman tuh lihat belum kasih pakan aja udah pada ngumpul coba kita kasih pakan yuk ini saluran air itu kan kolam-kolam ya teman-teman saluran air ini saya isi ikan bawal ukuran sangkal wah ini teman-teman nih bawalnya ini ini dari sangkal belum ada dua bulan nih nanti awal bulan baru dua bulan Masya Allah nikahnya teman-teman nih ini stok tahun baru ini Insya Allah ini nanti panen di Mitra dulu di Bimbang Ujang yang kemarin tuh ya saya konten do baru berurutan panen berlanjut ke kolam ini pakai tenggelam nyobain yang protein 28 ini temen-temen nih katanya tetangga bisa 80% saya saya nyobain mudah-mudahan nanti kalau ada hasil-hasilnya saya share ya temen-temen kita lanjut ke kolam berikutnya nih kurang lebih 2 ton tuh ikan kalau yang kolam kolam isi 5000 ekoran nih temen-temen kalau bawal gini makanya temen-temen kurang lebih sama ya sama disana juga tuh lahap tuh ini ini di beda airnya ini cukup kalau bawah segini temen-temen ini saluran air juga sebelum ke kolam ada saluran air segitiga ini saya kasih ikan juga ini panenan 2 ton juga ini berupakan 13 kintal temen-temen baru sedikit nah ini bawal juga ini temen-temen ini juga pakai nyobain 28% pakannya yaitu jatra ya temen-temen di keranjang kuning nggak ada sih kalau di YouTube kalau ada mah saya cantumin adanya laju ya laju biasanya untuk ikan nila wah mantap temen-temennya ini sama nanamnya dari ukuran remaja atau sangkal ya temen-temen kenapa saya beda sendiri kok nggak nanam ikan mah sama nila gitu nila sebenarnya juga nanam ini temen-temen tapi kebanyakan ikan bawal saya karena udah punya pasar sendiri seminggu setan setengah saya temen-temen untuk mengirim pelanggan saya jadi saya produksi kebanyakan bawal nanti sore saya juga mau narik ini temen-temen mau ngirim ke Bekasi ukuran dua sekilo dua isi tiga paling kecil isi tiga temen-temen sekilonya enam on tujuh on itu masuk Oh 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 I 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 super bawahnya nah ini saya bibit ini teman-teman saya bibis ini pakannya Ayo kita kasih pakan yuk nah ini pakan tenggelam yang udah saya kasih air ya namanya bibis ini bibit ukuran silet saya tebar Rp15.000 karena tempatnya enggak ada temen-temen ini nanti saya pecah ya kalau udah umur sebulan saya pecah ada yang kolam kosong untuk penampung aja ini sebenarnya isinya kalau ukuran dua kali tiga itu 3000 temen-temen ini baru umur lima hari ini seminggu kurang Wah bibit awal kita lihat ya awal gini baru pakan sekarang habisnya temen-temen tuh banyak tuh war kalau bibit bawal ekoran ya temen-temen kalau bukan kiloan kalau nila baru kiloan mantap tuh kalau beli bibit harus hati-hati dengan beli bibit bawal ya ini pengalaman saya harus hati-hati yang sudah terbiasalah udah pemain lama bawal karena risikan temen-temen kalau bibit bawal itu kalau nggak tahu cara panahnya bahaya itu bisa lecet akhirnya bisa gempar temen-temen misalkan kita ngambil 20.000 mati semuanya temen-temen pernah saya ngalamin kayak gitu tuh makanya harus tahu cara panahnya kita beli tuh yang mudah biasa lah temen-temen tuh bawalnya kita lanjut lagi nanti sore juga mau panen nila sama ikan bawal nih itu sungainya temen-temen tuh sampai ke belakang sungainya itu berlimpah ya airnya itu kolam tetangga bawal Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam perikanan.